Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal kompetisi sains nasional bidang geografi tahun 2021. Selamat belajar. Soal yang pertama berkaitan dengan kependudukan yaitu piramida penduduk. Nah piramida penduduk ini menggambarkan tentang komposisi umur dan jenis kelamin penduduk suatu negara. Di soal, piramida penduduk pada negara LEDC memiliki gambaran seperti berikut. Nah negara-negara LEDC ini merupakan negara-negara yang tergolong negara berkembang. Dan piramida ini diletar belakangi oleh... Nah sebelumnya piramida penduduk itu ada tiga. Yang pertama ada piramida penduduk muda atau ekspansif. Suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah contohnya adalah pada gambar ini. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda. Contoh negara-negaranya seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Jadi jika kita lihat ini merupakan piramida ekspansif. Angka kelahiran tinggi dan angka kematian bayi rendah. Angka kematian tinggi, angka kematian bayi tinggi. Angka kelahiran dan kematian sangat rendah. Ini tidak mungkin. Pertumbuhan penduduk stabil ini stasioner. Angka kematian bayi rendah dan pertumbuhan penduduk stabil. Ini tidak sesuai. Jawabannya adalah yang A. Yaitu angka kelahiran tinggi dan angka kematian bayi rendah. Selanjutnya yang kedua ada piramida stasioner atau tetap. Suatu wilayah memiliki angka kelahiran dan angka kematian yang seimbang. Contohnya negara-negara di Eropa Barat. Yang ketiga atau yang keterakhir ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Suatu wilayah memiliki angka kelahiran yang menurun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Piramida ini dicirikan dengan jumlah kelompok umur muda lebih sedikit dibanding kelompok umur tua. Contoh negaranya adalah negara di Amerika. Soal nomor dua berkaitan dengan transisi demografi. Yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat kelahiran dan kematian. Nah disini terdapat lima tahapan. Tahap pertama, pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi pra-industri. Dimana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran. Seperti, belum tersedianya KB atau keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen. Pendapatan rendah hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tidak heran, pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian. Dan pendidikan disini bukanlah hal yang utama. Tahap yang kedua, tingkat kematian turun secara perlahan. Namun, populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang. Seperti di Laos, Yemen, Palestina, dan Afganistan. Ada dua faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian. Yaitu, perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian. Serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tahap yang ketiga, tingkat kematian mengalami penurunan. Dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran. Bahkan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran disebabkan oleh faktor. Yaitu adanya alat kontrasepsi dan program keluarga berencana. Yang mulai diterapkan masyarakat. Perubahan menuju industriisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri. Adanya urbanisasi. Perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Selanjutnya, tahap yang keempat. Kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi yang rendah atau nol. Sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahap 4, penduduk di suatu negara akan tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahap ini seperti Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Tengah Eropa. Yang terakhir, yang kelima, merupakan modal transisi demografi yang pada kenyataannya hanya sampai tahap 4. Hingga akhirnya disetujui menjadi 5 tahap. Namun tetap berdasarkan teori transisi demografi menurut Blacker. Pada tahap 5, tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran yang berada dalam kondisi stabil. Hal ini disebabkan dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat. Seperti banyak mengkonsumsi makanan instan, minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Kejadian ini pernah terjadi di negara Perancis sebelum Perang Dunia II dan Jerman pada tahun 1970. Angka kelahiran mulai menurun, menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memilih lebih sedikit anak. Karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Selain itu beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Nah ini merupakan karakteristik pada tahap ketiga. Tadi kita sudah bahas masing-masing karakter di grafik ini. Soal nomor tiga. Jika jumlah penduduk 140 ribu jiwa dengan menggunakan hierarchy kota rank size rule, berapa jumlah penduduknya pada orde 4? Nah jadi untuk hierarchy ini ada tiga ya yang setahu saya yang sering digunakan. Ada yang metode kristaller, ada metode rank size rule, dan ada metode zip. Nah kalau untuk rank size rule ini, kita tinggal menurunkannya sesuai orde. Misalkan pada orde 1, caranya adalah 140 ribu dibagi 1. Begitu seterusnya 2, 3, 4. Nah karena kita mau cari rank size rule orde 4 berarti 140 ribu. Nah baru kita bagi dengan 4, kira-kira hasilnya 35 ribu. Nah itu untuk metode rank size rule. Nah kita bahas dulu sedikit mengenai metode ini masing-masingnya. Yang pertama ada metode kristaller. Metode kristaller berpendapat bahwa perbandingan jumlah penduduk antara kota orde lebih tinggi dengan kota orde setingkat lebih rendah, setidaknya tiga kali lipat. Jadi misalkan kota orde 1 jumlah penduduknya tiga kali lipat dibandingkan penduduk di orde 2, atau kota orde 2 penduduk paling tinggi hanya sepertiga penduduk kota orde 1. Selanjutnya metode rank size rule adalah teori yang berusaha menemukan hubungan angka-angka antara persebaran populasi dengan area baik area wilayah dengan wilayah atau kota dengan kota. Hukum besarnya menyatakan bahwa besarnya permukiman berbalik secara proporsional atau bertingkat. Selanjutnya ada metode zip. Nah, metode zip ini juga dikenal dengan rumus zip tidak dapat digunakan secara langsung, karena pada persamaan tersebut ada dua bilangan yang tidak diketahui, yaitu n dan q. Jadi ada perhitungan lebih lanjutnya. Terima kasih telah menonton!